Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ferdinand Sinaga. Nah, biasanya di bulan puasa kita sama istri anak-anak sering pergi keluar jalan sore-sore sambil ngambung-ngurit untuk cari jajanan. Tapi di bulan puasa tahun ini, dikarenakan ada PSBB, jadi kita stay di rumah tidak bisa cari jajanan di luar. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membuat kolak pisang dan ubi sama bikin cireng. Bagaimana cara membuatnya ala Ferdinand Sinaga? Pertama, saya akan membuat kolak dulu. Saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, sedikit ada bantuan dari istri, tapi yang pasti tetap saya memasak. Setelah saya bikin kolak, nanti saya akan membuat cireng. Serta dengan cukanya juga. Oke, tetap ikuti kegiatan saya untuk membuat kolak dan cireng ini. Mudah-mudahan anak-anak dan istri suka memakannya. Oke? Jadi, pertama-tama saya akan rebus dulu gula merahnya, sampai dia hancur dan mencair. Sambil menunggu merebus gula, kita akan mengupas pisang. Dan nanti kita campur semuanya sambil merebus garinya. Sekarang kita kupas pisangnya. Ya, semuanya ternyata kerja di dapur itu tidak segampang latihan di lapangan. Jadi, ternyata sulit juga biar potong pisang pun usah. Tapi kita harus tahu kerja di dapur juga. Supaya kita tahu juga, ternyata istri masak di dapur itu capek juga. Jadi, setelah dikupas, kita akan potong tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar juga. Salah satu kegiatan di rumah. Supaya membantu istri. Kita mulai jaga anak. Terus, bantu masak. Karena kan, biasanya kalau liga jalan, kita tidak tahu kalau di dapur. Terus, jarang juga dekat main sama anak-anak. Jadi, ada hikmahnya lah. Kita ambil sisi positifnya. Oke, semuanya kita setelah dipotong, kecil-kecil. Sekarang kita rebus dulu pisangnya agar dia sedikit lembek. Nah, semuanya sambil kita aduk-aduk, sambil dilihat pisangnya, kalau sudah mulai lembek, baru kita kasih masuk santannya. Nah, ubinya ini saya duluan rebus. Karena supaya dia lembek duluan, nanti baru kita tuang di rebusan pisang. Ya, ini kolak ala Ferdinand ya. Kalau ada caranya yang berbeda, membuat kolak, itu cara masing-masing. Oke. Jadi, semuanya sekarang kita kasih masuk santannya. Dan kita kasih masuk kayu manisnya, tapi setengah saja. Dan diaduk lagi. Kenapa ini harus diaduk terus? Supaya santannya ini tidak menggumpal. Jadi, kita aduk, 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 lagi, terus diaduk, aduk. Jadi, sudah mendidih, sebelum gulanya saya kasih masuk, saya kasih masuk garam sedikit, supaya lebih duri. Dan diaduk. Sekarang baru kita kasih masuk gulanya. Gula merah. Sambil disaring. Semoga hasilnya memuaskan. Dan istri dan anak-anak saya suka. Bisa dirasa. Akhirnya, pembuatan kolak sudah selesai. Jadi, sekarang kita pindahkan dulu kolaknya dan kita akan membuat cireng lagi. Terima kasih telah menonton!